Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada topik kali ini Saya ingin membahas tentang kisah Nabi Daud Dan seekor ulat merah yang bisa berbicara Masih penasaran bagaimana komunikasi Nabi Daud Dengan ulat merah ayat? Kita nonton Sampai habis Kisah Nabi Daud menjadi cerita yang menarik Untuk disimak Dia termasuk ke Dalam kalangan Bani Israel Dan memiliki garis keturunan Nabi Ibrahim Nabi Daud termasuk ke dalam Salah satu dari 25 nabi Yang namanya disebut Dalang Al-Quran Selain itu Ia juga merupakan raja yang cerdas Kuat dan pemberani Dikisahkan dalam buku kisah-kisah terbaik Al-Quran tulisan Kamal As-Sahid Sebagai seorang raja Nabi Daud tidak pernah terlenahkan kekayaannya Sebaliknya Ia justru selalu bersyukur kepada Allah Di samping itu Nabi Daud juga dikaruniai suara yang indah Dan menarik Al-Hasil Siapapun yang mendengar suaranya akan terkesima Kisah Nabi Daud tersemat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat Al-Ambiyah Surat Anamun Surat Sabah Dan Surat Syed Nabi Daud merupakan seorang raja yang adil Ia memerintah rakyatnya berdasarkan hukum Allah dan Membela orang-orang yang tertindas Dengan demikian Rakyat menjalani kehidupan Yang bahagia semasa kepemimpinannya Mengutip dari buku Akidah Ahlak Yang ditulis oleh Harjan Syuhadah dan Fidah Abillah Dalam kitab Imam Al-Ghazali Diceritakan mengenai kisah Nabi Daud dengan sekor ulat Suatu hari ketika Nabi Daud sedang duduk dalam suranya sambil membaca kitab Sabur tiba-tiba dia melihat seekor ulat merah di debu lalu beliau berkata pada Dirinya apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini Setelah Nabi Daud berkata demikian Allah mengisinkan ulat merah tersebut untuk Berbicara kepada Nabi Daud Ia berkata Wahai Nabi Allah Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk Membaca subhanalahu walhamdulillahi walailaha ilalahu walahu akbar Setiap hari sebanyak seribu kali dan pada malamnya Allah mengilhamkan kepadaku Agar membaca alahu masali ala muhammadin nabi ya ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Setiap malam sebanyak seribu kali Setelah ulat merah berkata seperti itu Nabi Daud bertanya Lalu apa yang anda ucapkan Agar aku mendapat manfaat dari anda Sang ulat kemudian kembali berkata Lalu engkau nabi Allah Apa yang akan engkau katakan Aji Ail Aku memperoleh faedah darimu Kisah Nabi Daud ini mengajarkan kita untuk selalu memberi hormat pada setiap ciptaan Allah Nabi Daud menyesal telah meramehkan ulat tersebut Kemudian bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak tindakan seperti itu lagi Nah itu dia kisah Nabi Daud yang diberi peguran oleh Allah Karena meramehkan ciptaannya Kisah Nabi Daud juga banyak memberikan kontok untuk dijadikan teladan bagi sobat Salawat dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita senantiasa mengingat Allah Serta ajaran dalam kisah Nabi Daud dan Menghindari hal-hal buruk Amin Cukup sekian dari channel ini Semoga ilmunya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!